Pijen Pijen itu yakin pijen pijen ini jaman pijen kan jaman pijen ini jaman pijen jadi pengetevan pijen pengetevannya pengetevan pijen jadi pengetevan pijen adalah pijen Ini adalah inovasi model, inovasi model bidang jasa yang berbasis sarana teknologi Meliputi apa? B2B, bisnis to bisnis, misalkan investasi retail, nah investasi lagi Jual berisahapnya hanya sahap lagi, dan sejenisnya termasuk roca dana di dalamnya Dan sejenisnya termasuk roca dana, karena B2B, jadi bisnis to bisnis Akhirnya investasi, karena sekali lagi syirkah itu namanya syirkah itu rumpunnya Karena wajib ada mutorek versus soribul maan Coba sekarang di PT 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 itu rata-rata mutorek Jadi, di PT PT porusahaan perusahaan perusahaan per country atas asalkan perusahaan Apalagi yang TBK Urbukan, itu investor investor sama sekali tidak kurangnya tetap mau muldorin angkatnya coba jual dari saham, coba di PT itu, muldorinnya sih ya pengolahnya direktur sampai ke bawang itu karyawan semua, direktur bisa setiap saat diganti, manajer juga setiap saat diganti nah ketika ada investor, ketemu investor juga, jadi investor ketemu investor, ini tidak usah, batil pengolahnya tidak ada, katanya bener-bener siapa, tapi investornya yang bener-bener tidak ada investornya itu sebetulnya memang komisaris, komisarismu biasanya juga itu karyawan, tinggal juga di komisarisnya mewakili dari investor, iya, komisaris-komisaris yang ada, itu mewakili, menaruh orang-orang taro misal waktu kita 2 tahun nanti tiba-tiba beri omelit waya raya, maka hidup, ya guys, ingin mengikmati hidup selalu kemana-mana jadi, perusahaan yang raksasa ini tidak pernah diawasi, tetapi tidak pernah menaruh orang sebagai komisaris kalau misal Pak Budi, dia dianggap, dia menjadi komisaris itu, tolong awasi, tolong jaga nilai investasi saya saya punya sahabat disitu 51% rata-rata pemisaris semuanya itu bukan investor, tapi wakil untuk meluasi itu nah, sementara mulai dari jajaran direksi sampai start, itu juga tidak pernah, tapi karyawan sekarang pengolahnya dimana? tidak ada, itulah kebahagiaan yang muncul dari PT-PT sekarang cipkah, nusah, nabat, hanya himpunan modal, montokan modal, pin, apa? eee, apa doangnya? jual dibeli, surat-surat saham, itu kapan saja bisa jual, kapan, itu cara-cara kapitalis, cara-cara yang dihimpin mempercepat mendapatkan kekayaan dalam hitungan detik cara-cara seperti ini, Islam tidak bisa seperti ini itulah, letak kebatilan yang nyata, kebatilan yang muncul dari syirkah, nusah, namanya PT-PT PT, PT, asalkan sesuai dengan ada mundurin real dan ada sohye bulmal, maka walaupun namanya PT bukan karena namanya, tapi akadnya itu saat ini syirkah perusahaan yang ada sekarang ini, yang biasanya mesti di, eee, perusahaan-perusahaan apa namanya, eee, terbuka ya, yang sudah go public, itu sudah jelas sama Til bukan, bukan persewanya bukan, bukan persewanya bukan, ini kita mau mencari kebatilannya ya, ya karena kan biasanya kan, yang biasanya di PT itu kan misalnya terbilih dari jawa direksi, beberapa orang jawa direksi itu kan ada beberapa direktur misalnya dan juga ada beberapa, eee, pemisaris nah, semuanya ini kan, eee, perusahaan, eee, apa namanya memiliki saham ya kan, saham, misalnya mereka mempunyai modal, misalnya ada, ada dua orang direktur dan ada dua orang pemisaris nah, kedua-dua keempat orang ini, dari dua orang direktur dan dua orang pemisaris mereka memiliki saham misalnya 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, ya kan ya kan, saham, berhubungkan kan, misalnya 10 miliar, 2 miliar setengah, 2 miliar setengah oke, nah, eee, itu investor ya, biasanya itu semua investor ya, semua rumahnya siapa ya, semua rumahnya siapa ya, semua rumahnya siapa nah, kalau yang kemarin kita jelaskan misalnya ada seorang investor, juga sekaligus dia sebaru yang mundurin, bagaimana aja nah, jadi harus jelas yang penting tidak tahu harus ada mundurin nah, ternyata misalnya salah satu dari pemisaris juga ada yang menyambutin sekaligus juga menjadi mundurin itu juga boleh, maka itu disebut syirkah inan nah, kalau yang saya bilang kalau syirkah mundurin itu pertemuan pun antara investor 100% dan mundurin 100% diantara semua mundurin ini tidak aja satu pun yang menjadi investor nah, ini berarti syirkah mundurin ini gitu tapi kalau yang saya baca di Undang-Undang Perseruan itu itu Direktur itu yang menjalankan keusahaan Komisaris itu harus sebagai Dewan Pengawas ya, itu kan ketentuan dari sana yang gak paham angkat syirka kita gak mau maju ke sana walaupun itu naturan kamoplas oke seperti itu namun sekarang kita syarfinya ya, itu iya, maksudnya sekarang kita kan mau apa namanya mencari syirginya nih tapi kita tahu dulu kasusnya PT ini seperti apa ya nah, PT-PT sekarang kan ya itu tadi jadi itu mungkin kalau berdiri awal-awal iya iya kalau misalnya seriasanya pasti investor iya Direktur ini pengelola betul ini tahap awal ini justru masih sayi ketika berkembang 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 menjadi DPK menjadi DPK lah kadang-kadang kan Direktur ini terus ketika saudara kadang jadi depak di depak iya perusahaan pasti begitu gak kepingin lama-lama semakin tiri gajinya kok perusahaan itu gak kepingin gaji gede-gede terlalu gede pada jajaran direksi ini biasanya diganti 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 nah awalnya padahal mereka ini ini adalah mudore awalnya namun ketika di depak kok sehingga bisa depak padahal dia mudore mudore gak bisa dipecah mudore dia harus akatnya maaf sirkahnya ini harus ngumber gini harus ngumber gini maksudnya gak mudah menjalankan sirkah betul namun demikian sirkah ini justru kuat bagaimana sirkah ini bukan sekedar setahun dua tahun tapi bisa sampai ke kemungkinan kita iya iya sirkah yang justru di dalam islam ini sepertinya ketika ini saling amanah selalu diberkahi oleh Allah dan apa pihak yang ketiga yang akan mengawasi ketika dua pihak ini bersekutu untuk apa apa menjamin keberkahnya bisa disampai anak cucu terus turun turun komisarisnya di investor dan anak cucu mereka pengeluhannya yang mudoreng ini dari anak diwarengan lagi yang berarti bagaimana orang tua ini mengajarkan hal yang sama seprofesional mungkin namanya terus seperti itu sebenarnya dan ini ketika masa islam dulu banyak yang seperti itu turun ya turun uwan hal g Tel High kemudian Salah satu, misal ini bersedia menjadi pengelola, maka kesepakatan. Investor, eh mana empat tadi ya, ini gambarnya tadi empat, salah satu bersedia. Nah, lazimnya pengelola berkuat-kuat, nampak-kuatnya. Nah, ini harus ada kesepakatan, salah satu ini bersepakat dengan yang tiga. Dia otomatis posisi menanggalkan sebagai investor. Dia ketika negosiasi untuk bagi hasil, ya, sebagai mundurik. Sementara dia menjadi mundurik, dia selalu meninggalkan posisi sebagai investor. Tapi dia nanti bagi hasilnya juga dapat sebagai investor, ya, gitu. Nah, taruhlah misal, Pak Sardes yang ambil posisi itu. Pak Sardes melanjutkan, saya sebagai pengelola, berhak untuk melanjutkan, saya minta 60%. Nah, dengan epok kerja seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, target ini, jelas, 10 tahun terjepat itu, udah tiap tahun seperti ini. Oke, nah, disepakat itu sebenarnya. Jadi, berjalan, dievaluasi sampai berakhir maksimum 10 tahun. Tapi tiap tahun selalu dikevaluasi, misalkan ini. Ternyata berjalan mulus, sampai 500, sampai 10 tahun. Ya, Pak Sardes, setiap bulan misal belajarkan 1M. Seperti pengelola, Pak Sardes, 500 ratus. Terus sisa 400. 400 ini diberkinkan 4 investor tadi. Salah satu investor, ya, Pak Sardes lagi. Pak Sardes, 500 ratus lagi. Baik. Nah, sekali lagi, ketika ini berjalan terus, ya. Nah, ketika Pak Sardes, misal, sudah mulai kemalahan, beliau berhasil. Membentuk, misalnya jajaran, ini dia akan jadi komisaris semua sudah. Sudah besar, sampai misal ribuan pegawainya. Maka sudah harus membentuk, setelah-setelah direksinya. Investor ini harus jadi komisaris, misal, jajaran. Tapi jangan sampai pernah terbuka. Investor itu sifatnya syirka, terbentuk. Tidak bisa di tengah jaman nambah, nambah, keluar masuk, batil. Setelah-setelah, ya, ini sampai setelah-setelah. Iya. Dan bisa. Baik. Jajaran-jajaran sudah terbentuk, ya, karena memang sudah 200 saksa. Uang pengalaman pembelahan saja misal mencapai 100 miliar, misal, kalau mengatakan sumnya. Ya, Pak Sardes tidak mau membentuk jajaran direksi. Nah, sudah seharusnya membutuhkan jajaran direksi. Nah, jajaran direksi. Terus jajaran manager-manager. Ini sebenarnya akatnya bukan gaji. Tapi akatnya lebih baik. Prosentase. Tapi bukan berarti memiliki saham. Tidak boleh. Saham setiap nanti diberikan. Artinya nanti ditempolnya saham. Tidak boleh. Prosentase. Opset kalau berhasil bisa mempertahankan opset sekian sepanjang tahun ini, maka akan kami kasih bonus. Misal jajaran direksi sekian. Sekian persen dari opset dibagi berapa jajaran direksi. Terus bagi manager, setiap prosen. Jadi, Ustaz. Oke, Pak. Berarti itu hanya bisa kita keuangkan secara sahaja dan dalam akta maras. Bisa. Iya. Karena kan kalau nanti lembaga PT itu sendiri batil. Iya. Jadi, yang lalu membuat persarikat lainnya. Jok, maaf. Kebatilannya karena serikah usaha. Iya. Iya, betul. Sekarang kan kita pelatang-pelatangan usaha ini di jajaran NKMT ini yang sistemnya seperti itu. Iya. Oke, itu PT yang kita batil ke wasil tidak ada. Jadi, kita untuk menyempatkan di akat-akat buah-ubah ini tadi ada dengan akatan maras. Iya. Supaya biasanya ada yang terjadi lah ya, Pak. Iya, iya. Sebaiknya ke nomaris. Untuk perjanjian-perjanjian, apa, sirikah bagi hasil seperti itu sebaiknya memang ke nomaris. Jadi, kita bisa kembangkan ke BKMT? Udah, itu cukup formalitas saja kalau itu. Nah, sementara sudah untuk kita menjalankan sebuah usaha itu, ada proses-proses keizinan yang ketentuannya dari negara kita. Bisa. Misalnya kita mau pula makanan. Iya. Karena kalau ada petai-petai po, misalnya. Jadi, ini, 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 itu seperti rumah tangga dan segala macamnya. Bisa, itu yang penting. Pokoknya disiasati. Bisa, bisa. Sudah. Kita bisa membesar ya dengan tempat jalan yang halal. Yang sakin. Jadi, bisa, bisa. Sudah, dikit, bisa ya. Keseluruhan. Tempat, tempat. Kenapa? Pernilakan namanya Saji. Konek ini. Jangan coba dulu, nih. Tentu lagi terlebih dahulu. Jadi kalau multari itu kan juga memiliki saham disitu Bisa memiliki saham, bisa tidak Misalnya ini sudah memiliki saham Kemudian apakah misalnya dia tidak apalagi disitu Kemudian sahamnya diberikan ke orang lain Apakah sudah dia sendiri dijual ke orang lain? Apakah boleh? Tidak boleh 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 Kalau mau bubar ini Perlu diingat bunda Perusahaan ini yang sudah meraksasai Awalnya 4 investor Ya ini saya lanjutkan tadi aja Yang sudah per bulan dapat income rate 100M Ketika mau bubar Pengelola tidak dapat lebih Paling banyak justru Bayangkan, 60% pilih Pak Sabis. Aset ini. Ya kan? Ibarianya tadi kan berapa tadi? 60% kan? Itu kesepakatan. Iya, awalnya dari kesepakatan. Selain itu beliau juga punya invest penjataan modal sepertempatnya. Menang banyak. Misalnya beliau ada bentuk pendanaan kemudian menulau haknya ke orang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali memang kepadaku warisnya. Jadi kalau memang mau bubar, beliau ini otomatis dia. Yang membesarkan perusahaan. Otomanya secara pendapatan beliau ini ya istilahnya memuasai 60%. Tapi kalau aset, beliau sepertempat. Karena bagi empat. Tidak mudah mau membubarkan itu. Perhitungannya harus adil. Harus adil. Apalagi mau pecat beliau. Bisa coba-coba, sudah tidak bisa. Tidak bisa pecat. Tidak bisa pecat. Ini kalau pengelola tidak amanah seperti apa? Bagaimana? Pengelola tidak amanah. Iya, tidak. Oh, betul. Ini tanya pengelola bisa tidak amanah. Kan bisa diketek sejak awal. Iya. Tapi memang, makanya kan setiap tahun kan pasti ada di pengelola. Iya. Bahkan mundur mati. Investor ini kalau perlu tahap-tahap awal. Malah memiliki kewajiban apa? Inspeksi setiap hari. Iya. Iya. Tapi bukan untuk mengintervensi ini. Tapi kalau tidak memberikan masukan-masukan kepada pengelola. Mas Ades, jadinya gambarnya jadi itu sering begini waktu merokok. Di kartu main gaplik. Bisa. Punya hak. Jadi investor punya hak. Kapan pun tidak ada janjian, punya hak. Kita lupa inspeksi. Ya itu terbukti memang pengelola tidak amanah. Ini yang sikap investor. Sikap ini bukan pendudian. Bukan investor. Tidak ada klausulnya. Kata-tidak ada pengetahuan. Kata-tidak ada pengetahuan. Kan juga ada pengetahuan. Klausulnya ini harus lengkap. Berarti keawalnya harus menang-menang. Bukan dipecap. Bukan dipecap. Bukan dipecap. Istilahnya mundur mati. Berarti siap dibubarkan. Dinepikan. Kemudian bagaimana dengan kerugian dari investor? Apakah dia menang-menang. Kemudian kan sudah saya jelasin. Empat klausul. Berarti kenapa yang bisa? Iya. Karena kesalahan. Empat prestasi dari mundur mati. Ya dia sendiri yang menganggung. Sebanyak kerugian yang dia lakukan. Ada. Ada. Tidak. Kalau kita menerapkan syarat Islam itu. Sebenarnya baik terutama mundurin semua karyawan. Takut untuk melakukan hal yang misalnya melalui persahabat. Apalagi marketing. Ini menghidupi dengan konsep paksa. Komis yang gede itu. Wih. Seperti. Salah satu perusahaan yang. Apa. Tiga. Tidak sampai tiga pekan yang lalu. Masih dua pekan yang lalu. Counseling ke saya. Itu mencetak konsep. Tiga ratus persen. Benul sepundang. Sejak marketing. Dilipat. Tiga kali. Dari sebelumnya. Iya. Sebelumnya sistem gaji. Hanya 8 juta, 9 juta. Per bulan. Itu marketing. Setelah saya. Apa. Menerima. Masukan saya. Mereka. Di. Tiga kali lipatnya. Bahkan ada yang sampai. Islahnya. Islahnya. Kayak supervisornya. Masate. Dia di. Beri porsi paling tinggi. Sebagai. Apa. Apa. Islahnya. Ordinator. Dia sebulan 30 juta. Sebelumnya menerima 9 juta. Per bulan dikasih 30 juta. Apa yang terjadi. Ya. Omset. Belum sebulan. Belum sebulan. Odernya ya. Sekarang. Wah. Dengan senang. Gitu. Kipas-kipas di rumah. Wah. Biasanya tetap tarik di rumah. Biasanya. Misalnya. Apa pentingnya. Kita. Apa. Kalau. Sekali lagi. Marketing itu sebaiknya. Bukan si ting gaji. Ya. Maksudnya. Kita tarikkan sama beliau. Bisa. Memang. Harus. Tapi memang. Untuk kebijaksanaan. Cukup. Mereka ini. Bagian marketing. Hanya dapat. Musah adat. Bukan pencuruh. Musah adat. Incentive. Incentive apa. Transport. Itu saja. Wah. Luar biasa. Luar biasa dapaknya. Luar biasa dapaknya. Iya. Iya. Gak kerikkan waktu. Injun. Ketika mau memetalkan dari ini. Mesti hilang-hilang. Ke owner. Apa. Saya istilah dulu ya. Gini-gini. Ini. Saya berhasil build. Dua. Dua antara. Oh ya. Yuk. Ya. Apa. Gak enak. Masya Allah. Ya. 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 Baik. Ya. B2B. Ya. Terus B2C. Nah. B2C. Business to customer. Misal paying. Pembayaran. Lending. Pinjaman. Biasanya. Lending. Loan. Ya. Pinjaman. Transfer. Ya. Jasa transfer. E-wallet. Dan sejenisnya. Dan secara aku. Fintech tidak berbedaan. Dengan pelajaran jasa bidang keuangan yang pernah ada selama ini. Yang nyaris semuanya. Jelas. Hukum. Saratnya. Ya. Hanya khusus E-wallet. Saja. Yang perlu telah. Terkait. Jadi hati-hati. Peruntur. Fintech ini. Setelah keumum. Ya gak jauhin. Ya lah. Dengan keberadaan. Ini sahab. Ya. Sirka. Usaha. Investasi-investasi semacam ini. Terus termasuk ini. Pinjaman-pinjaman. Pinjaman online yang sekarang ini. Marah. 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 Tuh. Ini. Kemudian harian. Kemudian harian 3% lagi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bayangkan ya. Berarti sebulan. 90% berarti. Ya Allah. Astagfirullah. Pinjaman-pinjaman. Pinjaman-pinjaman. Hari yang 3% lagi. Pinjaman. 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 Sangat yang lain. Pisikan Dayen. Isar yang lain. Beg Kitaota yang paling sementara. Isar yang paling mulik tight. Ketika. Ketika. Pada. Saturan 那aman. Pada.